Bimo bertemu Clara Sementara itu di lain tempat, tepatnya di kediaman Clara Tampak Bimo yang bolak-balik membuka kulkas untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan Anak kecil itu terlihat mulai kelaparan, tapi dia tidak tahu apa yang harus dimakan Begitu banyak bahan makanan yang bisa diolah di dalam kulkas Tapi sumpah demi apapun dia tidak tahu mau mengolah apa Ini sudah petang, tapi kenapa mamanya Bimo belum pulang-pulang juga ya? Jam berapa sih mamanya itu pulang? Batin Bimo sembari mengelus-ngelut perutnya yang sudah sangat lapar Apa setiap hari Bimo akan merasa kelaparan seperti ini? Lagi-lagi Bimo bermonolog di dalam hati Bimo kemudian menarik kursi agar tubuhnya yang masih belum cukup tinggi Untuk melihat isi dalam lemari kitchen set Pocah laki-laki itu membuka perlahan dan melihat ada mie instan Anak laki-laki itu pun mengambilnya Tapi lagi-lagi dia bingung bagaimana caranya untuk memasak mie instan itu Ya, memang selama ini Bimo tidak pernah terjun ke dapur Jadi dia buta masalah memasak Bima, mama pulang Seru seorang wanita yang tiba-tiba muncul di belakang Bimo Bimo yang kaget hampir saja terjatuh dari kursi itu Bima, hati-hati nak Clara menghambur untuk mencegah agar Bimo tidak terjatuh Apa yang kamu lakukan? Lanjut Clara lagi setelah Bimo turun dari kursi Bimo sama sekali tidak menjawab Anak itu justru terpaku tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat sosok Clara Entah kenapa Bimo serasa ingin menangis ketika melihat wajah Clara yang cantik dan kalem dari dekat Kamu kenapa diam? Dan kenapa kamu menatap mama seperti itu? Clara mengerjitkan keningnya dan berjongkok di depan Bima Mak, mama bisa aku memelukmu? Suara Bimo terdengar bergetar Ada rasa haru ketika anak itu menyebut mama Karena ini adalah yang pertama kali dan merupakan impiannya Mendengar permintaan anaknya yang terdengar tidak seperti biasa Membuat alis Clara bertaut Karena biasanya justru Clara lah yang selalu berinisiatif lebih dulu untuk memeluk sang putra Namun wanita itu tetap saja meraih tubuh Bimo ke arahnya Dan mendekat dan mendekat tubuh itu dengan erat Bimo seketika merasa hangat ketika mendapat pelukan itu Tanpa sadar air matanak kecil itu mengalir keluar tak terbendung Akan tetapi Bimo langsung cepat-cepat menyekannya Sebelum Clara mamanya Bima itu melepaskan pelukannya Bisa-bisa dirinya nanti akan kelabakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penuh selidik dari wanita itu Kenapa kamu mau minta lebih dulu kalau mau memeluk mama Seharusnya kalau kamu mau peluk ya peluk saja tanpa harus meminta lebih dulu Ucapnya setelah wanita itu melerai pelukannya Bimo tidak menjawab tapi memberikan tanggapan hanya dengan senyuman di bibirnya saja Clara mulai berdiri dan tanpa sengaja Clara melihat mie instan yang ada di tangan Bimo Astaga kamu lapar ya nak Kenapa kamu mau makan itu Biasanya kamu bisa membuat telur dadar sendiri atau menggoreng nugget Atau apapun itu yang ada di freezer Bukannya kamu tidak terlalu menyukai mie instan Secar Clara dengan tangan yang bergerak mengambil mie instan itu dari tangan Bimo Apa? Bima bisa membuat telur dadar sendiri dan menggoreng sesuatu? Banyak sekali sih kemampuan anak itu Aku mau hidupkan kompor saja sulit Bisik Bimo dalam hati bercak kagum pada Bima Sudahlah kamu tidak perlu lagi memasak mie instan karena mama tadi sudah membelikan makanan untuk kita Clara kembali tersenyum dan mulai membuka bungkusan makanan yang sebelumnya diletakkan di atas meja Maaf ya nak Mama hari ini telah pulang jadi tidak sempat buat masakan Makan malam Tadi toko bunga mama rame dan waktu mama pulang Jalanan juga sangat macet Lanjut Clara kembali sembari menyiapkan makanan yang dia beli Sementara itu Bimo hanya diam tidak memberikan tanggapan apapun atas celotehan mamanya Namun pandangan anak laki-laki itu tidak pernah lepas dari Clara Dia benar-benar menikmati pemandangan yang benar-benar sangat dia impikan selama ini Bima kenapa kamu hanya diam saja nak Biasanya kamu akan bantu mama buat ambil piring atau sendok Clara mengerikan keningnya Benar-benar merasa aneh dengan perubahan putranya hari ini yang berubah pasif Oh maaf ma Bimo seketika tersadar dari kekagumannya Anak kecil itu seketika bergerak untuk mengambil piring yang diminta oleh mamanya Kok cuma satu untukmu mana Clara benar-benar berada di puncak kebingungannya sekarang Oh iya aku lupatan Eh ma Hampir saja Bimo keceplosan memanggil Clara dengan sebutan tante Di piringnya Bimo kini sudah kembali lagi bersama dengan sebuah piring di tangannya namun kali ini tanpa sendok Clara mengembuskan nafas dan akhirnya berinisiatif untuk mengambil sendok sendiri Kamu melupakan ini Bima Clara meletakkan sendok di atas meja dan berusaha untuk tersenyum menepis semua kebingungannya Bimo sontak mengucapkan maaf dengan suara bergetar Anak laki-laki itu benar-benar kankit dan tidak menyangka dengan kemandirian yang dimiliki oleh Bima Kamu jadi pelupa begini apa karena kamu mendapat tugas rumah yang banyak dari sekolah ya Bim Clara menyiapkan makanan ke dalam mulutnya Iya ma tugasku sangat banyak Makanya aku jadi linglung seperti ini Bimo terpaksa mengiakkan ucapan mamanya berharap kecurigaan wanita di depannya itu sirna Clara berdecak dan menggeleng-gelengkan kepalanya Tapi ini bukan seperti kamu nak Biasanya sebanyak apapun tugas rumah yang diberikan guru dari sekolah Kamu tidak pernah bersikap seperti tadi Kamu benar-benar membuat mama bingung sekaligus was-was Ucap Clara lagi Kenapa mama jadi was-was Bimo mengerikan keningnya gagal paham dengan perkataan Clara Iyalah bagaimana mungkin mama tidak was-was Kamu meminta izin untuk memeluk mama Padahal selama ini kamu kalau mama peluk selalu bilang Ma jangan peluk-peluk aku sudah besar Malu kalau dilihat orang Tapi tadi kamu sendirinya meminta peluk Tentu saja mama bingung dan was-was Takut terjadi sesuatu padamu Terang Clara dengan tangan yang meraih gelas berisi air putih Cih belagu sekali si Bima ini Sok full Sok sudah besar tidak mau dipeluk Bimo menggerutu di dalam hati Merutuki sikap Bima Heis ternyata tidak mudah menjadi seorang Bima Dia benar-benar banyak Bisanya berbanding terbalik dengan kue yang tidak bisa apa-apa Raut wajah Bimo seketika berubah sendu Ibu dan anak itu akhirnya berhenti mengobrol Dan fokus menghabiskan makanan masing-masing Tidak jarang Clara menambah lau ke dalam piring Bimo Yang membuat anak kecil itu bahagia Aku sudah kenyang mah Bimo mengelus-ngelus perutnya yang sudah mulai membuncit Hal yang tidak pernah dilakukan di kediaman bara Clara tersenyum dan mengelus-ngelus rambut putranya itu Yaudah sekarang kamu tidak perlu mencuci piring kotor ini Biarkan mama yang melakukannya Kamu kembali saja ke kamarmu karena mama lihat kamu cukup lelah Clara meraih piring kotor bekas makanan Membawa ke wastafel Sementara itu Bimo kembali tercenang Tidak langsung beranjak dari meja makan Apa? Jadi Bima juga terbiasa mencuci piring? Apa itu berarti aku harus belajar melakukan semua yang dia lakukan? Benar-benar sulit jadi kamu Bima? Bimo menghala nafasnya pasrah